Halo The Views, apa kabarnya? Balik lagi sama aku, Eddie. Di usia 18 tahun, di saat anak-anak lain sekolah, ada seorang anak lelaki yang udah mengubah dunia metal dengan suaranya yang ikonik dan berdiri di panggung besar di depan ribuan penonton. Dia juga jadi vokalis band Halloween. Anak itu bernama Michael Kiskel. Sehebat apa sih anak ini hingga jadi legenda? Itulah yang mau aku bahas. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, jadi di tanggal 24 Januari 1968 di kota Hamburg, Jerman, lahirlah seorang anak lelaki yang bernama Michael Kiskel. Sejak kecil sampai lajang, dia udah suka musik dan suka nyanyi. Kiskel terinspirasi dari Freddie Mercury dari Queen. Kiskel pertama kali nyanyi sama band Jerman Il Proessi di usianya yang 17 tahun. Band ini merekam demo tapi gak pernah dirilis secara umum. Di tahun 1986, tepatnya waktu dia umur 18 tahun, Kiskel gabung sama band Halloween untuk jadi vokalis. Untuk menggantikan posisi Kai Hansen yang waktu itu kesusahan kalau harus main gitar sambil bercanyi. Makanya Halloween nyari vokalis dan Hansen fokus main gitar. Kiskel dan Halloween pun bikin album dan keluarlah album Keeper of the Seven Case Part 1 di tahun 1987. Album ini langsung meledak dan dianggap jadi album terbaik dalam sejarah genre power metal. Halloween lanjut bikin album kedua berjudul Keeper of the Seven Case Part 2 di tahun 1988. Album ini berhasil dapetin emas di Jerman dan juga lebih meledak dari album sebelumnya. Karena kesuksesan ini, Kiskel dan Halloween pun dapat kesempatan untuk memulai tour dunia dan tampil di festival terkenal seperti Monster of Rock. Tapi entah kenapa di dua album berikutnya yaitu Pink Bubbles Go Ape tahun 1991 dan Chameleon di tahun 1993 kurang meledak di pasaran dan nampak makin jauh dari jalur power metal yang dulu. Karena sibuk bereksperimen sama suara yang berbeda-beda. Karena kedua album ini gagal secara komersial, akhirnya Kiskel berkeluar dari Halloween di tahun 1993 dan dia digantikan sama Andy Derish dari band Pink Cream 69. Setelah vakum dari dunia musik selama tiga tahun, akhirnya Kiskel nongol dengan single pertamanya, Instant Clarity. Album ini menampilkan penampilan tamu oleh Adrian Smith dari Iron Maiden. Album solonya yang kedua, Red Guinness to Serify, pertama kali dirilis di Jepang sama Victor Label di bulan April 1999. Karena pengen bikin musik rock, Kiskel pun bikin sebuah band rock bernama Super Red. Band ini merilis album pertama bulan Januari 2003 di Noise Records. Lalu di tahun 2006, Kiskel merilis album solo ketiganya dengan nama Kiskel. Ini adalah album solo pertamanya yang dirilis oleh Italian Frotiers Records. Lanjut, di tahun 2008, Kiskel merilis karya solo keempatnya berjudul Fashion Different Ways. Album ini berisi aransmen ulang akustik dari materi Halloween lamanya dan satu lagi lagu baru. Kiskel sempat jadi vokalis untuk proyek meda league rock, Place Fandom, yang diproduksi sama Dennis Ward. Mereka merilis beberapa album termasuk Place Fandom dan Street of Fire yang diterima dengan baik oleh penggemar Jin Ray ini. Pada tahun 2008, Kiskel kembali ke dunia metal sebagai vokalis tamu untuk proyek metal opera Tobias Samet, Aphantasia. Kiskel melakukan banyak hal bersama Aphantasia dari tahun 2008 hingga 2022. Ini yang bikin Kiskel jadi salah satu vokalis terbaik. Selain jadi tamu di Aphantasia, Kiskel juga diem-diem bikin band baru juga yang namanya Unisonic. Kiskel gabung sama Kai Hansen. Band merilis dua album yang memadukan power metal dengan hard rock. Ini jadi salah satu proyek yang menandai kembalinya Kiskel ke akar power metalnya. Setelah bertahun-tahun menjauh dari musik metal, Michael Kiskel mengejutkan dunia dengan kembali gabung sama Halloween di tahun 2017 sebagai bagian dari formasi Reoni Pumpkins United. Reoni ini gak cuma membawa kembali Kiskel ke panggung besar, tapi juga menandai kebangkitan Halloween dengan formasi yang menggabungkan anggota lama dan anggota baru. Tour global yang mereka lakukan disambut dengan antusiasme besar oleh para penggemar di tahun 2021. Halloween merilis album self-title yang berjudul Halloween yang sangat dinantikan. Album ini memadukan elemen-elemen klasik dengan energi baru, membuktikan bahwa Halloween dan Michael Kiskel masih belum habis. Kini Michael Kiskel tetap aktif berkarya dan tampil baik bersama Halloween maupun proyek-proyek lainnya. Suaranya tetap menggetarkan hati para penggemar lama dan baru. Michael Kiskel bukan cuma vokalis dengan suara yang menakjubkan, tetapi juga seorang musisi yang telah melewati perjalanan panjang yang penuh warna. Nah, cemana guys? Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like ya, dan kalau kalian punya cerita atau penangan tentang Michael Kiskel dan Halloween, boleh dong coret-coret di kolom komentar. Terima kasih nih untuk kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya tentang musisi legendaris. Saya Edi Pamit undur diri. Bye!